Kembali di kompasian sodara debat, Pak Mungkas yang berlangsung malam tadi dinilai anti-klimaks. Debat berjalan landai dan tidak ada saling serang dan adu argumentasi gagasan seperti yang berlangsung pada empat debat lainnya. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silahkan Pak Ganjar. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih. Tidak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas, dari 100. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan. Sorry ya, sorry ya. Debat terakhir atau debat Pamungkas Capres 2024 selesai digelar malam tadi. Debat ini menjadi akhir dari rangkaian debat jelang sembilan hari pencoblosan. Namun ada yang berbeda dari debat kelima ini dibandingkan dengan empat debat sebelumnya. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahamanan terkait persoalan ini. Sekali lagi, kedua masukannya juga sangat relevan, saya juga sependapat. Terima kasih atas masukannya, karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Debat Pamungkas bahkan dinilai anti-klimaks karena berlangsung landai tanpa ada saling serang dan bertahan. Tentu diakulah, ini adalah sebuah anti-klimaks. Saya tidak tahu apa yang ada di belakang, tetapi ini ada sebuah perubahan strategi antara 01 dan 02. 01-nya bermain adem, 02-nya kemudian distel menerima apa adanya. Jadi istilahnya kemudian menampung apa aja yang kemudian menjadi masukan dari 01 maupun 03. Saya khawatir, Pak Putri, ini adalah upaya dalam rangka untuk tidak memancing 02 ini tidak emosional. Jadi kalau nanti 02 dibiarkan dengan tidak setenar utah di malam, saya mengkhawatirkan nanti 02 atau Pak Prabowo itu kemudian bisa terpancing untuk emosional atau bahkan menari-nari di panggung. Empat debat sebelumnya berlangsung sangat berbeda dengan debat terakhir malam kemarin. Debat berlangsung panas dengan saling mengkritik gagasan hingga adu gimmick yang hingga kini masih hangat diperbincangkan. Sebut saja, akronim ORDAL alias orang dalam yang dilontarkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di debat perdana 12 Desember 2023 lalu. Fenomena ORDAL ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ORDAL. Ada ORDAL di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ORDAL itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ORDAL. Ada juga partikel kalimat SORIE yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kalimat tersebut kini jadi buah bibir di masyarakat. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Yang tak kalah panas, SACAPRES nomor urut 3 menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Bukan cuma istilah, jargon atau topik panas pada debat perdana masih membekas di benak publik. Aksi Cawapres juga tak kalah ramai diperbincangkan. Pada debat keempat, gimmick yang dikeluarkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Wuming Raka, menunjukkan gestur mencoba mencari jawaban. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Aksi Gibran itu pun dibalas Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Kala itu, Mahfud bahkan menyebut tak perlu menjawab pertanyaan Gibran yang dinilai recehan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang, gak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini lho, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. Recehan, recehan. Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab menurut saya. Beda lagi dengan Cawapres nomor urut 1, Muhaymin Iskandar. Saat diserang, nyontek catatan oleh Gibran, Muhaymin melontarkan kalimat sindiran. Mungkin Gus Muhaymin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Usai sudah lima rangkaian debat Cawapres-Cawapres, semua program dan gagasan ketiga paslon sudah tersampaikan. Kini tinggal menghitung hari untuk masyarakat Indonesia menentukan. Siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan? Tim Liputan, Pompas TV Pompas TV